Mari kita tunggu apakah Taufik Sekap berani menghadiri podcast-nya Bang Haji Roma Irama sehingga anak buahnya para kabaib tidak kebakaran jenggot dan ngomong ngawur seperti muhdor tanggul. Kemarin kelihatan sekali orang yang lagi stres, memprovokasi para mukibin-mukibin untuk melakukan dalam tanda petik perlawanan secara fisik dan ini sudah domainnya aparat keamanan. Silahkan penegak hukum khususnya polisi untuk menangkap muhdor tanggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Presis K. Haji Imadulin Usman yang menyatakan bahwa para kabaib da bolawi itu bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW telah menjadi pembahasan di berbagai kalangan masyarakat dan melakukan penyadaran sehingga para kabaib tidak bisa serta-merta lagi untuk membodohi umat dengan ancaman sorga dan neraka dengan provokasi-provokasi seperti pada tahun-tahun sebelum adanya tesis K. Haji Imadulin Usman dan sebagai sebuah ilmu kebenaran dari tesis itu juga ternyata terkoneksi dengan ilmu-ilmu yang lain seperti tes DNA seperti kajian sejarah filologi dan lain sebagainya seperti realitas sosial para kabaib mulutnya itu ternyata tidak berbasis ilmu pengetahuan seperti baru-baru ini muhtor mencacimaki tesis bahkan dengan ancaman-ancaman terhadap K. Haji Imadulin Usman ini menjadi bukti bahwa ternyata kualitas para kabaib itu ya cuma segitu dan Taufik Segaf sebagai ketua Robito sampai hari ini diam tidak memberikan statement yang layak untuk menanggapi tesis K. Haji Imadulin Usman diskursus itu juga menarik bagi Bang Haji Roma Irama sehingga beberapa podcastnya menampilkan para tokoh-tokoh yang selama ini berkompeten untuk membuktikan kebenaran tesis K. Haji Imadulin Usman bahwa para kabaib Dobolawi itu bukan keturunan Nabi Muhammad S.A.W pada tahap berikutnya tidak adanya sebuah pembahasan yang berimbang bisa disimpulkan bahwa memang para kabaib Dobolawi itu bukanlah keturunan Nabi Muhammad S.A.W namun demikian Bang Haji Roma Irama juga masih memberikan peluang dengan tantangannya terhadap Taufik Segaf untuk bisa juga ikut dalam sebuah podcast sejauh mana mereka bisa mempertahankan klaim mereka selama ini bahkan terlembagakan melalui Maktab Daimi apakah Taufik Segaf akan berani podcast bersama Roma Irama atau akan diam dan kabur dari beberapa undangan-undangan diskusi seperti di Benda Kerep juga gak datang di Banten juga gak datang ketika diskusi di UIN juga diundang gak datang di beberapa forum kajian yang mempertemukan pembahasan Tasis G.H.I. Imaduddin Usman Robitoh Alawiah maupun Taufik Segaf selaku ketuanya tidak pernah berani untuk menghadirinya dan ini pernyataan Bung Haji Roma Irama makanya saya juga pemirsa berniat untuk mengundang Habib Taufik As-Sakuf sebagai ketua dari orang Bintu Anawi untuk memberikan penjelasan sehingga berimbang sehingga kita mendapat satu gambaran yang jernih dan benar Insya Allah saya juga akan mengundang beliau sehingga umat Islam dan rakyat Indonesia mendapat sesuatu kejelasan yang nyata Insya Allah juga saya akan mengundang juga dokter siapa ahli ahli genetika dokter untuk lebih lagi mengkelirikan masalah ini sehingga bagi umat Islam dan bangsa Indonesia persoalan nasab ini menjadi clear terang beneran olehkan itu pesan saya setelah misalnya ini clear buat para misalnya Bahanawi misalnya ternyata bukan bukan ketua Nabi so what karena kemuliaan kita di sisi Allah bukan dari nasab kemuliaan kita di sisi Allah hanya karena ketakuan kita ilmu kita takwa kita Masya Allah itu berulang-ulang kali Allah nyatakan al-Quran ul-Karim ini yang harus kita laksanakan wahai para sahabatku dari warahabah mari kita kembali betul-betul bertafak kepada Allah dalam hal yang sebenarnya benarnya Allah wa'alaikum warahabatku mari kita mari kita tunggu apakah Taufik Sekap berani menghadiri podcastnya Bang Haji Roma Irama sehingga anak buahnya para kabai tidak kepakaran jenggot dan ngomong ngawur seperti muhdor tanggul kemarin kelihatan sekali orang yang lagi stress memprovokasi para mukibin-mukibin untuk melakukan dalam tanda petik perlawanan secara fisik dan ini sudah domainnya aparat keamanan silahkan penegak hukum khususnya polisi untuk menangkap muhdor tanggul bersiaplah wa'alaikum 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 terima kasih